Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya, saya dan istri mengucapkan terima kasih banyak atas doanya untuk putri kami, yaitu Bahia, Bahia Kurun in Holidia, yang sempat memang mengalami kejadian luar biasa, yang mengagetkan kita semuanya, dan juga membuat saya trauma berat ya, sampai sekarang. Dan membuat saya dan istri juga saat ini harus lebih hati-hati tentang kesehatan anak-anak ya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini sharing buat Anda semuanya, terutama yang punya anak kecil, bahwa jangan pernah meremehkan panas atau demam anak. Nah, awalnya saya itu dan istri melihat anak kami itu demam panas ya. Nah, kita kira, kenapa nih panasnya nih? Apa karena kejadian sebelumnya? Jadi, kejadian sebelumnya itu, di tanggal 5, itu bahia loncat-loncatan di kasur sama adiknya, terus giginya itu kepentok sama kepalanya adiknya. Terus keluar darah, karena giginya bahia kan ada yang, apa ini, setelahnya apa ya, karena kebanyakan makan permen itu kan ya, gigis itu kan ya. Terus kepentok kepala adiknya, keluar darah banyak. Nah, kita kira karena infeksi pasca kejadian itu, karena tanggal 5 itu kejadiannya, besoknya masih nggak apa-apa. Nah, halusannya ini badannya bahia itu panas. Kita kira karena kejadian tanggal 5 itu, yaitu kepentok giginya, kena adiknya, kepalanya, terus habis itu jadi berdarah banyak memang. Tapi kita mikir juga, apakah ini karena kejadian itu, infeksi giginya, karena keluar darah banyak ya. Tapi bahia beberapa kali pernah ngalami kejadian seperti itu, dan nggak apa-apa, nggak efek seperti ini. Nah, ini yang membuat kita berpikir. Apakah karena itu ya. Nah, kemudian panas badannya itu, kita akhirnya sama istri saya beliin obat. Beliin obat, ya. Beliin obat biasa, yang ada paracetamolnya buat anak ya. Banyak obat-obat anak kecil untuk demam panasnya. Kita obatin biasa, kita kira panas biasa kan. Nah, ini dia nggak turun panasnya. Panasnya nggak turun, ya. Panasnya nggak turun. Terus kita biarin. Nah, istri saya ngomong, mas, apa di bawah rumah sakit, ya. Dan memang wajar untuk kita semuanya ya, untuk menjadi waspada saat ini. Mau ke rumah sakit, berpikir, wah di luar sana kan ada COVID, ya. Ada Corona. Khawatir bawa anak mau periksa, ntar kena virus, dan segala macam. Itu wajar. Itu jadi pertimbangan saya dan istri juga. Akhirnya nggak bawa ke rumah sakit tuh, di hari itu, di hari awal bahaya panas, gitu kan. Kita obatin dengan obat penurut panas, seperti pada umumnya yang kita beli di apotek itu. Nah, tapi nggak turun-turun tuh demamnya. Nah, berikutnya ada sebuah kejadian yang membuat kita semua ter... kaget-kaget, ya. Di subuh hari, saya sempat itu live di Instagram ngisi kajian ya. Itu kan dengan live ya, dengan teman-teman di Instagram, ngisi kajian subuh atau sahur. Itu istri saya lihat, anak saya menggigil tuh. Mas, menggigil sekitar jam tigaan. Yaudah, ntar kita lihat lagi yuk, gitu kan. Sampai keadaannya. Istri saya sempat panik, khawatir gitu. Yaudah, nanti lihat. Kalau bilang seperti ini terus, yaudah. Kita harus bawa ke rumah sakit. Tapi, mbak Da Subuh, mbak Da Azan Subuh, itu... Istri saya, istri tuh. Lihat anak saya kejang. Si bahaya kejang. Apa? Mulutnya sampai kayak... Apa ya, istilahnya? Melotot gitu kan. Terus sambil... Ambil gitu-gitu ya, itu serem banget ya. Terus mulai tangannya tuh, mulai gegep. Terus kakinya terus... Jerit ya, gitu kan. Kejang, terus kita panik kan ya. Panik, saya gendong. Bahaya itu saya gendong. Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Udah kejang nih, udah kejang, panik. Saya bawa ke rumah sakit. Nah, disinilah... Dari keluar kamar, turun ke bawah, mau menuju mobil. Abis kejangnya, itu selesai, diem. Bahaya diem tuh. Selesai kejangnya, udah gak kejang lagi, diem. Dan... Saya cek ini, saya lihat. Bahaya ini gak nafas nih, beberapa kali. Beberapa detik maksudnya. Gak nafas beberapa detik. Ini yang membuat saya teriaki juga akhirnya. Saya panik, ya. Saya sampai... Takut banget lah, gitu kan. Takut banget gendong anak ini, kan. Takut banget gendong anak ini. Akhirnya, Saya taruh tuh di sofa. Tadi mau bawa ke mobil, karena pas saya lihat itu... Kok... Apa... Gak nafas, gitu kan. Anak ini gak nafas, gitu kan. Akhirnya, saya takut. Saya taruh di sofa. Saya udah mulai... Jerit juga, gitu. Saya panggil istri saya, lagi siap-siap bawain baju anak kan. Mau ke rumah sakit atau puskesmas, kan. Terus, saya panggil. Ternyata, sampai tetangga datang. Karena memang anak ini sempat gak nafas beberapa detik. Gitu. Gitu kan. Kita kira juga kejang demam ya. Mungkin banyak anak ngalami seperti itu ya. Tapi, anak saya ini agak berbeda, gitu kan. Sepat gak nafas beberapa detik. Itu yang bikin saya histeris nangis. Teriak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istri saya nangis, tetangga datang semuanya ke rumah. Gitu kan. Saya sampe takut sebagai orang tuanya, sampe ayahnya aja. Saya takut saya taruh di sofa sampe. Saya udah panik, gitu. Mana kuci mobil, mana kuci mobil. Saya mau bawa ke rumah sakit atau puskesmas, gitu kan. Tapi anak ini gak nafas beberapa detik. Itu yang bikin saya panik. Saya udah mikir yang macem-macem, gitu kan. Gimana kalau terjadi anak ini gak tertolong atau udah lewat. Saya lihat seperti kayak orang naza. Orang kayak mau meninggal, gitu kan. Naza terus lewat, gitu kan. Terus gak tertolong. Saya udah mikir, ya Allah, saya ini sebagai orang tua, sebagai ayah. Goblok banget. Gitu kan. Gak bisa melihat kondisi anak panas, demam, sampe seperti ini. Sampe gak tertolong, gitu. Saya merasa gagal sebagai orang. Jadi orang tua. Gagal sebagai ayah. Saya berpikir, ya Allah, masa secepat ini, gitu kan. Panas cuma sehari, malam, besoknya, subuh. Naik-naik terus panasnya. Terus menggigil, terus kejang. Ininya udah... Udah menotot, terus tangannya gini, terus tangannya gini. Terus habis itu... Gak terlalu lama kejangnya, terus diem, cep. Terus gak nafas. Sampe saya berpikir, ya Allah, masa secepat ini, gitu kan. Itu saya merasa, ini kak. Ini bahaya gak tertolong. Saya pasti yang menyesali, merasa bersalah. Saya merasa gagal sebagai orang tua. Saya merasa bodoh, gitu. Sebagai seorang ayah, gitu kan. Jadi, saya udah pikiran yang kacau, segala macem, kan. Sampe akhirnya, bahaya di sofa digendong sama istri saya. Terus masuk ke mobil, gitu kan. Nah, di mobil saya nyetir, itu kenceng banget. Saya itu udah gak berani liat bahaya di pangku istri saya, di sebelah saya. Itu gak tau saya, anak ini masih hidup atau enggak. Saya gak ngerti. Saya karena gak berani, ya Allah. Jangan sampai ini. Tapi gak berani, saya pokoknya harus bawa ke rumah sakit atau bus kesmas. Nah, deket rumah kami itu ada bus kesmas. Jadi, pertolongan pertama itu yang terdekat dulu. Bus kesmas atau klinik, ya. Jangan berpikir langsung rumah sakit. Kalau misalnya rumah sakitnya jauh. Jadi, ini poin penting buat orang tua untuk, kalau punya anak kecil, ya. Kalau panas, pertolongan pertama, deh. Kalau kejang, pertolongan pertama. Entah itu bus kesmas atau klinik, ya. Boleh, silakan. Klinik 24 jam, gitu. Atau bus kesmas. Itu juga luar biasa. Sangat menolong sekali, gitu kan. Nah, di rumah kami deket bus kesmas, langsung lah. Saya ke bus kesmas ke UGD atau IGD-nya. Itu di situlah, gitu kan. Terus, saya lihat pas mau turun dari mobil, anak saya ada lagi nih. Nafasnya ada lagi. Detak jantungnya, gitu kan. Saya bersyukur, ya, walhamdulillah. Langsung kita bawa ke UGD. Saya udah panik banget, gitu kan. Langsung dokternya ada, perawatnya ada. Nanganin ceritain chronologisnya. Kejang, demam. Langsung dikasih obat yang dimasukin lewat pantat, ya. Itu kan lebih cepat, katanya, dimasukin. Nah, karena mau diturin dulu demamnya, gitu kan. Agar nggak terpacu lagi, gitu kan. Kejang lagi, gitu. Jadi dari situ, sampai akhirnya, si Bahia itu masih menggigil, masih menggigil. Udah mulai turun sedikit demi sedikit panasnya. Nah, sampai nunggu, ya, dari jam 5-an, ya, jam 5-4-4, sampai jam 8-an itu udah mulai turun. Tadinya itu, yang kejang demam itu, pertama kali sampai rumah sakit, ditest tepometer itu sekitar 10, 39 derajat Celcius, mas saya. 39 derajat Celcius. Dikasih obat yang melalui pantat itu, itu turun menjadi 36. Menjadi 36, sampai akhirnya, kita pulang. Sekitar jam 8-an lah, ya. Jam 8-an lewat itu pulang. Terima kasih, dokter. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada perawat dan posgasmas dekat rumah saya, ya, di daerah Cipayung, Jawa Tata Timur. Terima kasih banyak. Nah, berikutnya pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah. Nah, pada saat pulang ke rumah, karena panasnya udah turun, dikasih obat sama dokter dan lain-lain, kita pulang ke rumah. Saya sempat istirahat bentar. Satu jaman lah, istri saya nggak tidur. Aku liatin anak mas, khawatir, ntar dia panas lagi. Saya tidur bentar itu, ya. Kurang lebih satu jaman. Terus saya dibangun lagi sama istri saya. Kurang lebih jam 9-an lewat lah dikit, ya. Mas, panas lagi. Saya cek, wah panas lagi. Saya udah nggak toleran lah. Saya masih trauma berat kan pagi itu. Alami seperti itu, ya. merasa anak ini hampir nggak tertolong, gitu, ya. Dek-dekan banget, gitu. Seperti kayak seolah-olah mau kehilangan anak. Dan sempat itu prosesnya. Akhirnya, saya itu bilang sama istri saya, yuk kita ke rumah sakit. Ini harus opname ini. Harus dirawat ini. Kita cari rumah sakit ibu dan anak. Akhirnya istri saya beres-beres. Langsung saya berangkat ke rumah sakit. Nah, ada suatu kejadian selain kejang demam, yaitu mencret. Anak saya tuh mencret, ya. Anak saya mencret. Anak saya diare. Pulang dari puskesmas tuh, pas di puskesmas, pas udah turun demamnya tuh diare. Sampai rumah diberisikan semua tuh. Ya, sejam kemudian ternyata naik lagi. Kejadian panas, ya. Saya nggak mau kejadian lagi. Kata dokter juga di puskesmas, jangan sampai anak ini ngalami 39 derajat lagi. Akhirnya saya bilang sama istri saya, yaudah yuk kita ke rumah sakit gitu. Jangan sampai ngalami naik lagi, panasnya ke 39 derajat. Akhirnya kita menuju rumah sakit tuh, cari rumah sakit ibu dan anak ya. Akhirnya ke Kemang. Kita cari. Ke Kemang. Terus kita masukin UGD. Masukin UGD. Ya, Alhamdulillah lah. Untung kita tangkap langsung masuk ke rumah sakit ya. Karena di UGD juga, dia mengigil lagi. Saya juga setakut gitu kan. Terus, bibirnya tuh sempet sempet kayak mau kejang lagi gitu kan. Sempet, sempet Ah, serem banget deh. Pokoknya saya nggak mau ngalami kejadian misalnya kayak itu lagi. Terus tertolong saya bilang sama dokternya, dokter tolong ini dokter ini. Saya khawatir kejang lagi nih. Tolong, tolong. Iya, ini demam. Oh, terus ditanya ini. Anaknya usia berapa? Ini di bawah 5 tahun. Masih Agustus usia 4 tahun dok tahun ini. Oh, iya ya. Baru pertama kali kejang? Iya. Ya, ini harus dirawat katanya. Terus diinfus ya. Nah, ini bisa proses yang nggak tega banget ya. Kita lihat anak kecil diinfus, nangis-nangis. Saya sedih banget nggak tega istri saya juga nangis. Nah, di kejadian ini, saya itu mengalasi betul gitu. Di UGD kan. Prosesnya panjang banget. Jadi, mulai dari nurunin dikasih infus, dikasih obat, plus menceret lagi anak saya di hari lagi. Dibersihin lagi sama istri saya. Itu beberapa kali. Jadi, hari pertama mulai dari UGD ya, sampai masuk kamar opname, itu udah 11 kali di hari. Jadi, dokter ngambil lab, saya minta juga di cek fesisnya ya. Itu kan. E-e-nya itu di cek. gimana di perkembangannya. Ada bakteri atau virus atau apa amuba, saya kurang tahu. Kalau belum di cek, hasilnya kan di lab kita nggak tahu ya. Nah, setelah itu di cek. Setelah di cek, akhirnya kita dari UGD pindah ke kamar. Kemar. Dan itu pun ketat sekali. Kita milih rumah sakit ini karena kita dengar ketat sekali untuk COVID-19 ataupun Corona. Kenapa? Karena di rumah sakit ini khusus ibu dan anak. Dan bahkan anak saya itu di cek juga rapid test ya. Meskipun nggak ada indikasi apa-apa, tapi SOP dari rumah sakit ini, semua yang dirawat harus di cek rapid test. Kalau negatif, virus COVID-19 atau Corona boleh dirawat. Kalau positif virus Corona atau COVID baru tindakan yang lain dan bisa jadi nggak di rumah sakit ini. Tapi rumah sakit rujukan pemerintah yang teman-teman juga tahu dari kabar berita. Jadi oleh karena itu saya nggak masalah gitu kan. Yaudah kita tunggu rapid testnya. Kalau negatif baru bisa-bisa dirawat karena SOP-nya seperti itu. Bagus juga sebenarnya. Dan saya mendukung. Dan akhirnya di cek dan di cek oleh lab kita tunggu ternyata negatif. Alhamdulillah. Terus kita masuk ke kamar dirawat di opnama ini. Terus masuk kamar itu sekitar jam berapa? Masuk kamar. Masuk kamar ya jam 1an lewat ya. Jam 1an lewat ya menuju ke jam 2an masuk kamar. Terus setelah itu masih di area terus tuh. Justru saya ganti. Justru saya capek banget. Gantiin pampersnya, bajunya, ganti terus gitu kan. Apalagi pakai infusnya susah ya anak kecil ya. Perjuangan banget ya. Sampai malam itu di area terus. Ketujuh diitungin sama istri. Kelapan, kesembilan kita panik kan. Terus sampai minta tolong dokter. Dari dikasih obat apa lagi nih dok? Biar ini gitu kan. Biar berhenti di area. Kata dokter. Biarin bu berproses yang penting cairannya kita support terus ya. Melalui infus dan lain-lain. Dan berikutnya Anak ini biarin mengalir istilahnya virus amoba atau bakterinya itu keluar. Biar keluar dan biar diarinya itu istilahnya memang bersih. Lambungnya ya ususnya itu perutnya itu biar berusih. Gak ada lagi saluran infeksi pencernaannya. Sambil kita nunggu layap. Ini anak ini kenapa nih? Apakah karena kebentur giginya ya karena kebentur kepala adiknya giginya terus berdarah itu infeksi karena itu atau karena yang lain sampai kejang sampai seperti itu ngalami yang namanya kejang terus kayak gak nafes gitu kan beberapa saat beberapa detik yang kita istari semua sampai tetangga datang. Takut banget saya takut gak tertolong takut lewat anak saya gitu loh. Udah kayak orang naza kayak orang meninggal. Serem banget saya trauma berat. Nah berikutnya karena kemudian sore menyerang mahrib ada dokter jaga datang. Dokter jaga datang terus menyampaikan ada hubungannya nih ada relate sama di UGD. Di UGD dokternya ngomong bahwa dicek giginya anak saya tuh gak ada infeksi. Kalau infeksi tuh ini pak bengkak pak usinya ataupun ini ada tanda. Oh gitu ya dok. Kayaknya ini kejang demamnya demam tinggi ini infeksi bukan karena bukan karena giginya berdarah kepentok gitu kan. Karena memang saya berpikir bahaya beberapa kali namanya anak-anak ya main sama adiknya kepentok berdarah gitu sering tapi gak sampai efeknya seperti ini. Ternyata kata dokter saya curiga di lambungnya ini gitu kan. Dicek gitu kan. Nah berikutnya dicek lah hasil labnya memahrib itu datang berjaganya menyampaikan menjelaskan membacakan hasil labnya hasil medisnya ya. Ternyata anak saya ini itu kena dysentery yaitu infeksi saluran pencernaan jadi ada bakteri karena penanganan bakteri virus itu kan berbeda kata dokternya gitu kan. Jadi ini kena bakteri nih pak. Ini memang bener dari makanan atau minuman dok? Iya bener ada sesuatu yang dimasukin dari mulutnya antar tangannya namanya anak kecil ya main di rumah terus ngambil apa dimakan atau apa gitu kan. Nah disini saya berpikir sama istri saya apa ya ini ya gitu kan. Nah ini dia bisa jadi itu karena apa susu susu formula ya anak saya kan usia 4 tahun ya Agustus ini 4 tahun 3,5 menuju ke 4 tahun di bulan ini nah bisa jadi karena susu susu jadi anak saya ini kalau mau tidur itu ngedot sukanya ngedot bayi sebenarnya udah gak gak harus ngedot lagi ya tapi namanya anak ya dia suka ngedot kita bikinin susu mungkin ya susunya itu udah lewat dari 2 jam ibaratnya susu formula nya menjadi basi ya mungkin misalnya ya anak ini tidur jam 9 malam nih ya karena ngedot kan terus saya sama istri saya juga istirahat tidur sama adiknya biasanya kita satu kamar ya terus habis itu mungkin bangun nyam 1 itu gak sadar dia pengen ngedot lagi susunya yang udah lewat dari 2 jam otomatis susu formula nya jadi basi itu diambil lagi mungkin gak sengaja gak sadar diambil fotonya didotin lagi minum lagi nah ternyata karena itu jadi bereaksi susunya udah basi susu formula nya udah lebih dari 2 jam udah basi terus masuk lagi ke perutnya itu dia misalnya kita mengira karena itu ya wah disinilah saya menyampaikan kepada anda semua yang terutama punya anak ya hati-hati dengan kejadian seperti ini itu bener-bener serem banget saya kalau gak serem gak mungkin saya posting atau minta doa dari anda semua yang minta maaf kepada semuanya keluarga, saudara orang yang kita kenal maupun yang kenal sebatas dari pertemanan akun kita di instagram dan lain segala macem saya minta maaf namanya manusia gak akan luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak tentunya saya juga punya salah punya dosa jadi saya minta tolong karena saya bener-bener khawatir banget tentang anak saya ini poin yang pertama yang saya sampaikan jangan pernah meremehkan panas pada anak meskipun dalam keadaan seperti ini dalam keadaan corona dalam keadaan covid kalau anak anda panas anda kasih obat di apotek yang anda beli untuk nurunin panas kan banyak tuh mereknya yang mengandung paracetamol ya nurunin anaknya yang untuk kids ternyata gak turun nih panasnya segera ke rumah sakit atau puskesmas atau klinik udah deh pokoknya itu pertolongan pertama deh mau ke klinik puskesmas juga bagus klinik juga bagus mau ke rumah sakit anak juga bagus pokoknya segera kasih pertolongan pertama pertolongan segera ya jangan biarkan anak anda akan ngalami seperti anak kami itu serem banget kita udah hopeless lah kaki itu lemes banget waktu kejang gak nafes itu bukan pada saat kejangnya ya setelahnya kalau kejang gak nafes mungkin tarik nafes atau apa dokter bilang gak nafes sih pada saat kejang saya bilang bukan dok gak nafesnya itu setelah kejang udah gitu diem kita langsung klok langsung gak nafes itu yang serem banget jadi bukan pada saat kejang terus gak nafes bukan tapi pada saat setelah kejang diem terus itu ya omoh saya trauma betul saya gak mau lagi ya mudah-mudahan gak ngalami itu lagi itu trauma betul saya misteri saya historis triak-triak ya omoh bahaya ya omoh bahaya udah kayak orang meninggal di suasana rumah kami udah kayak ada yang dateng ibarat kayak kayak seolah ada malaikat maut dateng yang dateng ke rumah kayak orang nazak soalnya bahaya itu serem banget ya jadi karena faktor panas diobatin gak turun ternyata sampai kejang naik terus panasnya nah ini yang bahaya jangan remehin deh kalau anak anda panas kasih obat ya sebabnya macem-macem ya panas itu bisa infeksi ya maksudnya panas itu karena infeksi ya maksudnya bisa karena disentri karena flu ya virus ya bakteri atau banyak hal lah itu kan bukan hanya karena diare atau disentri ya perut ya tapi bisa juga karena flu demam biasa anak-anak ya seperti itu intinya ada infeksi badan jadi panas gitu kan dulu saya inilah apa ya ngerti lah tentang biologi dikit-dikit dulu SMA gak turun anda harus segera bawa anak-anak anda ke puskesmas atau ke rumah sakit ya atau ke klinik anak karena itu bisa jadi kejang gitu kan ada istilah kejang demam bisa jadi kejang bisa jadi khawatir gak tertolong dan kejadian di rumah sakit dokternya ngomong ya sama istri saya sama saya di puskesmas ya petolongan pertama waktu kejang terus gak nafes kan dekat rumah ada puskesmas dokternya bilang pada saat nanganin bahia ini nanganin anak saya itu udah ngomong saya terus terang ketika keadaan bahia udah turun panasnya ke 36 saya terus terang pak saya itu nanganin anak bapak itu juga takut juga sebenarnya kenapa takut anak ini gak tertolong karena beberapa waktu lalu ada bayi kesini itu karena telat penanganan atau pertolongan pertamanya itu meninggal pak jadi gak main-main memang yang kita khawatirkan ya gak tertolong atau meninggal itu memang ada bayi yang lewat dan gak lama waktunya dari bahia dateng atau anak kambing di puskesmas itu ada bayi yang gak tertolong jadi sekali lagi jangan main-main soal panas anak disebabkan oleh macam-macam flu oleh diare atau apapun infeksi atau jatuh ada luka terus panas badannya segera ke rumah sakit minta tolong minta bantuan jangan remehkan sekali lagi karena kalau panasnya gak turun udah diobatin pakai obat apotik atau merk obat buat anak menurun demam ya menurut panas masih gak tertolong masih gak masih gak turun panasnya segera ke rumah sakit karena dosisnya harus naik harus ada antibiotik gitu kan dan inilah yang saya bagi pada anda semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak saya dan istri terima kasih sekali lagi pada anda semuanya mohon maaf apabila kami ada salah doa anda luar biasa perhatian anda luar biasa dan kami baca semua komen di instagram saya twitter facebook dan semuanya ya maupun di whatsapp banyak yang mendoakan ya yang semua kerabat saya saudara saya keluarga besar dari saya maupun istri saya semua ikut mendoakan kami mengucapkan terima kasih kami gak bisa balas apa-apa kecuali mendoakan anda semuanya agar semoga anda semuanya anak-anak anda orang tua keluarga saudara terutama anda juga yang mendoakan kami mudah-mudahan selalu dilindungi Allah diberikan kesehatan dan juga diberikan riski yang berlimpah ya yang berlimpah yang bermanfaat yang berkah termasuk bisa nolong orang lain juga intinya jaga anak-anak kita dengan baik jaga kesehatan anak kita dengan baik jangan main-main dengan kesehatan anak kalau panas gak turun-turun udah diobatin di rumah segera ke rumah sakit meskipun covid-19 meskipun lagi corona gini bawa ke rumah sakit jangan sampai jadi kejang ya jangan sampai jadi ramah berat buat saya gitu bukan hanya kejang tapi sempatkan nafas anak kami sekali lagi jangan remehkan panas ataupun demam pasti ada infeksi itu segera ke rumah sakit kalau gak turun-turun nafasnya udah dikasih obat di rumah sekali lagi pengalaman ini saya sharing mudah-mudahan jadi manfaat ya buat anda semua terutama yang punya anak gitu kan terus ya bahaya udah mulai turun panasnya gitu kan terima kasih atas doanya diarinya dari 11 kali turun intensitasnya dan ya doakan sehat selalu udah mulai 3 hari gak makan ya cia ya sayang 3 hari gak makan gitu kan 3 hari gak makan gak makan sama sekali gak mau dikasih makan apapun minum minum aja minum susu minum olay dan infus ya infus itu 3 hari ya jadi sampai akhirnya anak ini baru mulai mau makan lagi nih gitu kan hari ini terima kasih banyak atas doanya step by step mudah-mudahan recovery bahaya ini segera membaik atau sembuh total bersih ya gitu kan dari virus apapun bakteri ya muba yang dari perutnya itu atau infeksi jadi itu yang saya sharing jadi kalau banyak yang nanya di kolom komentar sakit apa bahaya itu sakit disentri atau diare atau disebabkan oleh bakteri ya yang karena susu formulanya udah lewat terus gak sadar dia minum lagi tengah malam ya yang biasanya ngedot ya dan ini yang saya sharing jadi bukan perkara kena apanya sakit apanya atau cuman diare atau cuman disentri bukan itu poinnya tapi yang paling penting ya itu ketika panas ya gitu kan badan panas pasti ada infeksi bisa jadi anak jatuh ada luka ya gak diobatin terus infeksi kan jadi panas badannya itu bisa kita dewasa aja bisa ngalami itu atau flu jadi panas badannya karena ada infeksi ada virus dalam tubuh ya intinya apapun itu penyakitnya ketika panas anak-anak gak turun makin naik segera ke rumah sakit udah itu mau sakit apapun awalnya kena virus bakteri ataupun kejadian apapun itu luka luar itu apalagi ini di dalam ya ketika gak turun panasnya segera bawa ke rumah sakit ya itu jangan main-main dengan panas anak atau demam ah cuma panas cuma enggak jangan apalagi sekarang covid-19 koron jangan bawa ke rumah sakit jangan nanti anda mengalami kayak kami anak anda yang khawatir gak tertolong habis itu gak nafas beberapa detik seperti bahia alhamdulillah bahia berkat doa anda semua juga masih diberikan pertolongan oleh Allah ya ibu saya ibu mertua saya bilang ibarat kayak nemu umur kayak dikasih umur lagi nih sama umur oleh sama umur ya bahia ini dikasih umur lagi oleh umur ditambahkan umurnya disambung umurnya makanya saya posting hanya umur yang menyambung nyawa dan kehidupan ini karena saya masih saya udah rasanya jantung ini copot rasanya kaki itu lemes lumpuh lah kita udah gak bisa mikir apa-apa kita istiris teriak ya umur bahia 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 kita udah mikirnya bahia ini gak tertolong lewat seperti orang naza seperti orang yang meninggal saya bahkan mengiranya udah meninggal jadi sekali lagi jangan main-main dengan panas anak dengan kesehatan anak jaga sayangi anak-anak kita ya itu kan saya tiap malam sama istri saya di rumah sakit ini istilahnya kalau mau tidur gantian kita jaga terus ya meskipun di rumah sakit ini bisa minta tolong bantuan suster kalau ada apa-apa tapi saya sebagai orang tua itu jagain betul hati-hati kita lihat kita kontrol kita cek badannya turun gak panas khawatir nyigo lagi khawatir kejang lagi khawatir demam lagi khawatir menggigil lagi gitu kan kita takut banget jadi sekali lagi kita harus aware sama anak-anak kalau terpaksa harus ke rumah sakit karena gak turun-turun panas anak anda segera ke rumah sakit ya pakai masker pakai hand sanitizer jaga diri anda sering cuci tangan physical distancing dan segala macam jadi jangan alasan karena covid karena corona terus gak meriksa anak ke rumah sakit atau ke puskes atau klinik kita pertolongan pertama harus kita lakukan kita tolong betul anak kita karena ibaratnya orang tua ya ibaratnya anak ini ya bagian dari jiwa kita bagian dari hidup kita dan udah saya mendoakan anda sehat selalu anak anda sehat selalu diberikan perlindungan dari umum dari bakteri dari virus dari penyakit dari apapun itu terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya saya mohon maaf apabila ada salah selama ini terima kasih atas doanya yang mengalir luar biasa terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas komentar yang baik komentar mendoakan dan inilah wujud dari solidaritas bangsa Indonesia masyarakat Indonesia ya solidaritas umat Islam ya dan terima kasih banyak ya kepada semuanya saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu tapi intinya saya mengucap terima kasih kepada tetangga saya kepada dokter yang menangani di puskesmas maupun di rumah sakit ini kepada teman-teman perawat ya terima kasih banyak atas pertolongannya Alhamdulillah mudah-mudahan Mbah Hia terus membaik keadaannya ya akhirul kalam saya dan istri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anda semuanya salam hormat dari saya dan istri kepada anda semuanya ya doakan Mbah Hia ya salam sayang dari Mbah Hia buat kakak-kakak semua ya buat tante emas buat mbah buat siapapun lah oma opa di luar sana ikut mendoakan ya kakek nenek ya tante siapapun om atau siapapun yang usianya lebih jauh daripada Mbah Hia tentunya Mbah Hia juga bisa mengucapkan terima kasih doa anda bisa kami rasakan doa anda merupakan penyelamat ya buat anak kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya mudah-mudahan anda bahagia selalu mendapat tolong Allah SWT mudah-mudahan semua hajat anda dikabulkan oleh Allah SWT terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati